selamat menikmati saya akan mereview ayam yang habis laga itu terkena jalur di bagian matanya itu gimana perawatan selanjutnya dan apa yang harus dilakukan simak terus video dari saya oke teman-teman cinta ayam hobi ini ayam saya sekarang sudah saya pakai untuk menjadi pemacek ya ini line dari brokoli ini laga terus terkena matanya bisa lihat ya teman-teman langkah yang pertama yaitu mata ini saya tetesin dengan obat obat tetes mata ya teman-teman kalau saya pakai obat tetes mata bisa a itu itu terus langsung langsung saya tetesin a itu terus saya plaster di bagian mata ini teman-teman untuk dua hari sampai tiga hari tidak saya keluarkan dari bok nunggu dia stabil selama dua tiga eh selama satu hari dua satu hari tiga hari itu terus kita kasih makanan yang lunak dulu jadi bisa nasi bisa buah-buahan terus jangan lupa dikasih kalau saya memakai super tetra jadi habis makan terus dikasih super tetra untuk mengeringkan luka yang ada di mata setelah dua tiga hari saya umbar di umbaran yang tidak terkena cahaya jadi dia tetap memakai tanto plus atau dan saplas itu saya umbar langkah selanjutnya sampai ke lima hari biasanya tanto plus sudah saya lepas jadi sedikit saya kasih dia umbaran di tempat yang terang kita lihat responnya dimana apakah dia kaget atau dimana dia stress Alhamdulillah kalau ayam ini tidak terjadi apa-apa tapi kalau cuma kena matanya terus pelapuk terus kulitnya ini menutup itu mudah sekali sampai tinggal kasih itu terus tiap pagi yang penting hitamnya ini tidak pecah ya teman-teman kalau hitamnya pecah kayak begini akhirnya jadi buta ayamnya tapi ini meskipun buta tapi tidak bingung kalau berlaga ya teman-teman jadi dia seakan-akan tetap punya dua mata menjikun logikanya atau kenyataannya cuma satu mata tinggal yang sebelah kiri yang anak sebelah kanan itu tips dari saya jadi kalau cuma ketapuk aja matanya cuma keserempet aja keserempet bukulan yang penting yang hitam-hitamnya pupilnya itu tidak pecah cuma dikasih itu tiap tiap pagi dan sore tetesina itu tidak usah ditutup terus dikompres banyu hangat dan tetap dikasih antibiotik seperti tetra atau amusilin itu tips sederhana dari kandang saya semoga bermanfaat teman-teman sampai ketemu lagi di video selanjutnya salam satu dari kandang selamat selamat